Perkenalkan saya Muhammad Hari Aditya Pertama, selaku moderator yang akan memandu jalannya talk show pada sore hari ini, di mana ada pun rakyat kegiatan kita pada sore hari ini, yang pertama itu pembukaan, kemudian penyampaian materi oleh kedua narasumber, kemudian yang ketiga yaitu sesi diskusi dan tanya-jawab, kemudian yang terakhir yaitu sesi penutup. Agar lebih berkahnya kegiatan kita pada sore hari ini, marilah kita bersama-sama membukanya dengan melapaskan Al-Basmalah. Bismillahirrahmanirrahim. Kemudian kepada narasumber kita yang pertama yaitu Ibu Oriza Pnirmatika Indra Sari S. Sosio, kepada beliau saya persilahkan. Sebelum itu saya izin bertanya, Bu, apakah ada PPT yang perlu saya tampilkan atau bagaimana? Tidak perlu dulu ya, Adit. Saya tidak menyediakan PPT, jadi mau sharing saja dengan yang hadir di kesempatan kali ini. Ya, boleh ya, langsung ya. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo, ya. Bisa didengar suara saya? Bisa didengar suara saya? Halo, bisa didengar suara saya? Bisa, jelas, Bu. Bisa, Ibu. Ibu Ica belum ada suaranya, Bu. Adit belum dengar? Di sini jelas, terang, benar. Mungkin, Ibu, bisa terdengar ya, Bu. Iya. Ya, makasih, Adit, untuk kesempatannya yang diberikan kepada saya. Terdengar ya? Ya, saya lanjutkan saja. Alhamdulillah, bersama dengan saya telah ditemani oleh Kak Azizah. Jadi, sore hari ini sebenarnya panggungnya Kak Azizah ya, untuk menyampaikan materi. Kak Azizah ini merupakan tenan atau wira usaha yang dibina oleh Bator Bisnis dan Inovasi Unram, dan bisa dijadikan sebagai teladan gitu ya, model yang bisa dicontoh gitu, untuk adik-adik yang berniat untuk mengembangkan kegiatan wira usaha dimulai dari masa kuliah gitu ya. Nah, ini agenda hari ini memang sangat dirancang dengan cepat gitu ya, sangat singkat sekali waktu sosialisasinya. juga hanya dalam berapa? Dua hari, tiga hari saja gitu ya. Tapi kita ingin kejar target di minggu-minggu ini. Agenda pertama dari Kubinov berupa pengenalan Kubinov dan melalui kegiatan talk show ini bisa terlaksana gitu. Jadi, ini kegiatan awalan ya, untuk memperkenalkan Kubinov pada tingkat yang dasar sekali atau basic untuk para calon wira usahawan gitu ya, calon wira usaha, apa, entrepreneur ya. Saya harap yang hadir berapapun jumlahnya, ini adalah orang-orang yang punya ketertarikan ya, yang nantinya bisa ditingkatkan dari ketertarikan itu menjadi patient gitu ya. Jadi, dibuat happy, dibuat senang, dibuat menjadi pemantik untuk bisa mengerjakan hal-hal baik yang nantinya bisa berujung pada kegiatan keberdayaan dalam bidang kewirausahaan gitu. Saya boleh tahu yang hadir di sini, apakah ada yang tertarik dengan dunia wira usaha? Tertarik Ibu? Ya, sampai sejauh mana ketertarikannya? Sudah buat-buat ini proposal wira usaha atau sudah buat produk atau mungkin menjadi reseller dari produk yang sudah ada gitu. Nah, kira-kira seperti apa dari kalian? Halo? Ada yang mau berbagi cerita? Ya, jadi adik-adik sekalian, di UNRAM ini kita punya siklus ya, untuk menciptakan embryo wira usaha, kemudian terciptanya wira usaha muda, yang itu dimulai dari menyandang status sebagai mahasiswa, kemudian ketika sudah muncul bibit wira usaha ini diinkubasi oleh, ini ya, apa namanya, embryo wira usaha itu secara kelembagaan ditugaskan di bawah bidang kemahasiswaan dan alumni atau di bawah bidang tiga, baik itu di universitas kemahasiswaan dan kemahasiswaan tinggi kegiatan wira usaha, maka kemudian dilanjutkan gitu ya, untuk diinkubasi agar memiliki kapasitas yang lebih baik gitu ya, kemudian di-scale up dalam pelatihan-pelatihan, kemudian dibantu untuk berjejaring dengan stakeholder untuk mengembangkan kegiatan usahanya gitu. Kemudian, ya, dihubungkan dengan penyandang dana gitu ya, untuk mengembangkan usaha itu melalui kegiatan yang dilakukan oleh inkubator bisnis. Jadi, saya perlu kenalkan di sini bahwa di UNRAM ini, kalau kalian sudah mengenal kegiatan wira usaha melalui bidang tiga ya, bidang kemahasiswaan dan alumni, maka tidak hanya berhenti di situ, tapi teman-teman punya peluang ya, untuk mengembangkan kegiatan usahanya itu melalui inkubator bisnis dan inovasi. Jadi, UNRAM ini di bawah, lembaganya di bawah LPPM ya, lembaga penelitian dan pengabdian masyarakat ya, yang lokasinya ada di jalan pendidikan. Jadi, dua lembaga itu perlu adik-adik ketahui ya, sebelum mungkin nanti mulai menumbuhkan ya, pasien wira usaha gitu. Jadi, kalau sekarang ingin tertarik ya, mulai tertarik gitu ya, dengan dunia wira usaha tapi masih mengambil ancang-ancang atau masih banyak belajar gitu ya, ya silahkan saja mulai dari kegiatan-kegiatan yang itu diinisiasi oleh dua lembaga itu, atau bisa dimulai dari sekarang tanpa menunggu apapun gitu ya, dengan bisnis yang bisa dilakukan secara mandiri oleh adik-adik sekalian gitu. Di dunia akademis, banyak ya peluang untuk mengembangkan ide-ide kreatif kalian itu menjadi kegiatan wira usaha yang itu bukan hanya sekadar punya nilai tambah untuk diri kalian sendiri berupa penghasilan gitu ya, tapi itu merupakan apa namanya, jalur prestasi untuk kalian. Kemudian yang ketiga, kegiatan ini untuk menjadi batu pijakan ya, bagi masa depan kalian gitu. Jadi, maka karena untuk mencapai sebuah tujuan yang jauh ke depan ya, yang sifatnya itu futuristik gitu ya, jadi Anda harus memulainya itu secepat mungkin gitu, agar lompatan-lompatan yang bisa Anda lakukan itu semakin jauh gitu ya, dan tidak butuh waktu yang menunggu sangat panjang gitu, jadi bisa dipercepat gitu, bila Anda juga bisa mempercepat langkah awal yang Anda akan lakukan dalam berwira usaha gitu. Kenapa harus berwira usaha? Ya, kita sendiri ketahui ya bahwa tantangan perguruan tinggi itu sangat berat sekali saat ini, karena bukan hanya perguruan tinggi, tapi sekolah menengah kejuruan ya, bahkan yang sudah dicetak untuk menjadi tenaga kerja gitu ya, di dalam dunia pendidikan, itu banyak menghasilkan pengangguran terdidik gitu. Kita lihat lagi lebih lanjut ya, perguruan tinggi atau dalam bentuk akademi, sekolah tinggi gitu ya, ataupun universitas ya, yang itu sudah jelas-jelas secara praktis memberikan ilmu yang sifatnya itu praktis gitu ya, untuk siap terjun di dunia kerja itu pun juga tidak menjamin secara langsung bahwa 100% itu dapat diterima di dunia kerja. Jadi, bidang apapun yang ada di perguruan tinggi atau di dunia akademis ini, itu tidak menjamin semuanya bisa langsung diterima di dunia kerja ya, karena kembalinya ada pada bagaimana seorang individu itu mampu untuk menerima tantangan zaman ya, tantangan dunia kerja itu sendiri gitu. Jadi, ketika kita melihat kesempatan kerja atau peluang kerja yang sudah tersedia sebagai pekerja itu sangat minim sekali gitu ya, sementara kompetiturnya itu sangat banyak sekali gitu ya, dan kita hanya menunggu kesempatan untuk menjadi pekerja gitu, maka yang akan terjadi kita hanya akan menyanyiakan waktu untuk menjadi pengangguran gitu ya. Sementara, waktu yang itu terbuang bila kita kemudian konversikan dengan kegiatan-kegiatan yang lebih bermanfaat, itu sesungguhnya bisa menjadi kegiatan yang produktif gitu. Jadi, kegiatan produktif itu harus dari sekarang coba untuk dirancang oleh adik-adik sekalian yang sekarang mungkin statusnya masih sebagai mahasiswa ya. Jadi, sebelum sampai ke dalam titik di mana adik-adik nanti harus mempertanggungjawabkan hasil belajar adik-adik di perguruan tinggi gitu ya, kemudian harapan besar ditaruh di pundak adik-adik oleh orang tua kalian gitu ya, ketika anak hebat yang dibangga-banggakan oleh orang tuanya gitu ya, sudah lulus dari perguruan tinggi dan perguruan tinggi yang mencetak kalian menjadi sarjana itu adalah Universitas Mataram, perguruan tinggi terbaik di Nusa Tenggara Barat dan jajaran perguruan tinggi terbaik di Indonesia, itu akan dilihat sebagai sosok hebat, sebagai sosok yang bisa dijadikan teladan untuk adik-adiknya, untuk lingkungannya gitu ya, dan harapan masa depan untuk keluarga, terutama untuk orang tua gitu. Apa yang bisa dibayangkan ya oleh orang tua kalian, bila sekarang Anda belum merencanakan masa depan kalian, dan orang tua kalian sekarang sudah Anda berikan gambaran, Ibu, Bapak gitu ya, nanti dua tahun, tiga tahun lagi saya akan lulus, sabar ya Ibu, Bapak mungkin satu dua tahun saya akan nganggur dulu karena saya akan mencoba PNS, PNS itu nggak bisa langsung diterima gitu, karena ada waktu jeda ketika saya lulus, kemudian belum ada rekrutmen PNS, mungkin nunggu awal tahun, jadi masih ada satu semester untuk menunggu, dan bisa jadi di tahun itu saya belum bisa diterima, tapi saya janji untuk belajar dengan sungguh-sungguh agar saya bisa diterima PNS di tahun berikutnya. Jadi Anda menjanjikan pada mereka untuk menganggur dua tahun untuk dapat diterima PNS, apakah itu bisa Anda bayangkan, itu bisa Anda sampaikan kepada orang tua Anda saat ini gitu ya, untuk menjadi pengangguran dua tahun, kemudian di dua tahun berikutnya apa yang sudah Anda janjikan itu akan Anda dapatkan, dan orang tua Anda akan bangga meskipun menunggu dua tahun Anda menjadi pengangguran gitu ya, dan dua tahun berikutnya sangat bangga karena anak-anaknya yang tadinya menjanjikan PNS, ya PNSnya tercapai gitu. Nah coba kita mengevaluasi, apakah yang pertama, apakah mungkin gitu ya, dalam dua tahun benar-benar bisa jadi PNS, kemudian dua tahun lamanya Anda menunggu masa PNS itu, Anda makan, Anda menggunakan wifi atau butuh pulsa, butuh kuota gitu ya, kemudian Anda pergi ke sana kemari mungkin ikut pelatihan atau les bahasa Inggris, atau melakukan hal lainnya gitu ya, untuk mobilitas gitu, menggunakan apa namanya, bahan bakar gitu. kemudian dalam perjalanan Anda lapar, kemudian Anda makan, uang dari mana itu ya, yang Anda gunakan gitu. Anda bisa bayangkan dalam dua tahun itu Anda sedang membuat orang tua Anda itu terbebani gitu ya, dengan keberadaan Anda. Anda tidak bisa melakukan hal yang produktif, tidak bisa menghasilkan apa-apa, tapi orang tua Anda tetap terbebani dengan keberadaan Anda gitu. Orang tua Anda tetap merasa bahwa anaknya ini sangat dibanggakan gitu, sehingga keluar uang, keluar uang, keluar uang gitu ya, karena Anda menjanjikan hal-hal yang besar gitu, yang diharapkan oleh orang tua Anda. Anda bisa bayangkan berapa, seberapa sedihnya mereka ya, ketika harapan-harapannya itu tidak tercapai gitu. Ini sebagai refleksi ya, bagi kita semua, karena saya pun dulu di masa Anda saat ini ya, jadi di fase-fase kuliah semester 4 gitu ya, semester 3, semester 4 ya, itu sudah mulai berpikir seperti itu. Dan di semester itu, saya sudah mulai bekerja ya. Jadi, saya sudah mulai mencari jaringan, kemudian mencoba, apa namanya, keterampilan ya, yang meskipun itu menurut saya terbatas ketika itu ya, jadi dengan keterampilan yang ada, tapi saya harus manfaatkan dengan optimal gitu ya, sehingga menghasilkan penghasilan ketika itu. Jadi, saya tidak mau ketika saya lulus itu saya kemudian mendapat predikat sebagai pengangguran ya, jangan sampai saya mendapat predikat sebagai pengangguran. Dan ini itu saya upayakan ketika saya sudah mulai berpikir bahwa ya, saya harus bekerja gitu ya. Jadi, ketika sudah berpikir begitu, maka saya bergerak gitu. Dan alhamdulillah saya mendapatkan penghasilan. Tapi ketika itu, saya tidak melakukannya dengan kegiatan berwira usaha. Jadi, saya bekerja, ikut orang gitu ya, melatih keterampilan saya, ya, seperti itu yang saya lakukan, ikut penelitian-penelitian dosen gitu. Yang saya pikirkan saya harus dapat penghasilan gitu. Nah, saya harap apa yang ada dari pengalaman saya itu bisa menjadi refleksi bagi Anda semua yang ada di sini. Saya harap dunia intelektualitas Anda ya, menggiring Anda untuk dapat menghasilkan sebuah karya ya, yang sifatnya itu inovatif, kreatif gitu ya, yang bisa Anda jadikan sebagai sebuah kebanggaan ya, yang bisa Anda jadikan sebuah kekayaan intelektual gitu ya, untuk Anda gitu. Dan itu bisa memiliki nilai jual gitu ya. Untuk ke depan, itu bisa Anda manfaatkan sebagai kegiatan berwira usaha gitu. Nah, di dunia mahasiswa ya, selama Anda menyandang status sebagai mahasiswa, banyak kesempatan ya, yang bisa Anda mulai. Mulai dari sekarang, Anda bisa memanfaatkan riset-riset yang sudah tersedia, itu ya, Anda sering baca-baca, apa namanya, jurnal ilmiah gitu ya, Anda sering baca-baca apapun lah media yang membuat Anda klik ya, yang membuat Anda nyaman gitu ya, Anda buka website apapun itu ya, atau search engine Anda cari apa namanya, inovasi berwira usaha ya, yang kreatif misalnya, keluar macem-macem itu. Nah, yang kira-kira Anda bisa kerjakan, dan itu bisa sampai apa namanya, menghasilkan produk dengan nilai masal, kemudian dengan jumlah yang besar dan siap untuk dipasarkan, ya Anda coba gitu ya, untuk merealisasikan ya, itu bisa dimulai dari sana gitu. Kemudian, kalau Anda sendiri punya hasil riset gitu, atau dari ilmu yang Anda dapatkan di kampus gitu, kemudian Anda angkat menjadi sebuah karya, ya segar realisasikan gitu. Jadi, apapun itu upayakan untuk segera terrealisasi gitu. Jadi, misalnya teman-teman dari kimia, itu, apa namanya, tertarik ketika melihat warna-warna indah gitu ya, yang bisa dihasilkan oleh alam, karena ternyata tanaman-tanaman yang ada di sekitar kita itu bukan hanya dapat menghasilkan oksigen, kemudian memberikan wangi atau harum untuk lingkungan gitu ya, indah dipandang mata gitu ya, tapi juga memberikan unsur pewarna alami gitu. Nah, ini bisa diolah gitu ya, menjadi sebuah pewarna alam gitu ya, yang kemudian diintervensi dengan teknologi ya, yang Anda miliki dari ilmu kimia, atau apa, ilmu pertanian, atau apapun gitu ya, kemudian menjadi sebuah pewarna alam yang itu bisa dalam bentuknya serbuk, atau dalam bentuknya pasta, atau dalam bentuknya apapun gitu, yang itu bisa dimanfaatkan oleh industri, misalnya seperti itu. Jadi, itu kemudian menjadi sebuah contoh dari produk yang dihasilkan di dunia intelektualitas Anda gitu. Nah, ini Anda coba untuk upayakan itu dihasilkan, selama Anda menjadi mahasiswa. Nah, hal-hal yang seperti itu, itu bisa Anda lakukan secara mandiri, bisa juga ketika Anda misalnya, tahun ini saya belum siap untuk merealisasikan secara mandiri, karena belum siap dana, sebenarnya bisa sih dipaksakan, karena namanya wira usaha itu kan harus nekat gitu ya. tapi ini dalam pikiran ya, saya cuma berimajinasi ya, saya berimajinasi andai saja ini ada di dalam pikiran Anda gitu ya. Nah, misalnya saya mau merealisasikan, saya harus, saya punya uang nih ya, tapi uang ini mau saya pakai untuk realisasi, atau banyak hal-hal lainnya yang lebih prioritas nih, untuk bayar uang kuliah, untuk ini, untuk ini, itu lebih prioritas gitu. Nah, Anda bisa memilih untuk yang prioritas dulu, sementara untuk berwira usaha, oke, sekarang segera cari alternatif, bagaimana ide-ide Anda itu bisa terrealisasi, dengan bantuan dana, yang itu bisa Anda akses selama Anda menjadi mahasiswa. tidak perlu menunggu mengumpulkan uang gitu ya, tidak perlu menunggu mencari investor ya, karena investor juga nggak akan mau memberikan Anda bantuan dana, selama ide Anda itu belum terrealisasi, dan jelas itu produk itu bisa terpakai, dan punya nilai manfaat untuk konsumen gitu ya. Jadi, Anda harus merealisasikan, masalahnya gimana caranya merealisasikan, yang pertama Anda bisa kumpulkan uang untuk modal usaha Anda, yang kedua Anda harus cari bantuan dana gitu ya. Nah, bantuan dana bisa didapatkan dari mana? Nah, ini kesempatan Anda ketika jadi mahasiswa, ikuti beberapa kompetisi ya, di dalam bidang kewirausahaan, yang itu bisa menghasilkan ini pendanaan, agar ide-ide Anda itu dapat terrealisasi ya. Nah, ketika ya kita tinggalkan dulu ya, yang Anda bisa dapat modal secara mandiri ya, kita mau beralih ke akses untuk mendapatkan pendanaan ketika Anda menjadi mahasiswa. Ini banyak kompetisi yang bisa Anda ikuti. Nah, kompetisi selama Anda menjadi mahasiswa dalam bidang kewirausahaan, itu ada dua style. Jadi, yang pertama, stylenya Anda harus ciptakan dulu karyanya, kemudian Anda harus buktikan bahwa produk yang Anda hasilkan itu diterima oleh pasar, kemudian kegiatan wirausaha Anda bergerak gitu, ya. Yang kedua, Anda masih punya ide, dan Anda ingin merealisasikan ide, tapi untuk merealisasikan Anda masih terbentur dengan biaya. Nah, ini, dua style ini, ini muncul di dalam, apa namanya, di dalam penawaran kompetisi-kompetisi wirausaha di dunia mahasiswa. Nah, Anda harus kenali, apa saja sih kompetisi berwirausaha selama Anda menjadi mahasiswa. Kemudian yang kedua, dari kompetisi-kompetisi itu, mana yang kira-kira sesuai dengan apa yang Anda butuhkan. Jadi, kalau Anda sekarang sudah punya produk, ya, berarti untuk mengembangkan produk Anda itu menjadi bernilai lebih, gitu ya, maka Anda ikuti kompetisi yang tingkat lanjut gitu. Tapi kalau Anda masih punya ide dan terbentur dengan biaya, ya ikuti kompetisi-kompetisi yang itu tingkatnya dasar sekali gitu ya. Yang tingkat dasar contohnya apa? Contohnya yang terdekat itu adalah PKM, program kreativitas mahasiswa di bidang kewirausahaan. Teman-teman, ketika punya ide berwirausaha, ya, memang untuk memandirikan diri kita, membuat diri kita itu menjadi wirausaha, itu jenisnya adalah PKM kewirausahaan. Tapi kalau Anda ingin menciptakan wirausaha sosial, kemudian Anda ingin membantu orang lain dalam bidang wirausaha, ketika sudah membantu orang lain, nanti pasti Anda juga kecipratan gitu ya, berkahnya misalnya. Anda juga kecipratan idenya misalnya seperti itu. Oh, lebih mudah untuk merealisasikan untuk orang lain, pada akhirnya nanti saya akan menemukan ide untuk bisa saya kembangkan sendiri gitu ya. Karena ketika sudah membuat ekosistem bisnis yang baik gitu ya, dengan membantu orang lain, pasti nanti saya akan dibantu oleh orang lain. Misalnya seperti itu, apa namanya idealisme Anda gitu ya. Kalau Anda sudah punya idealisme seperti itu, maka Anda bisa ikuti juga PKM, misalnya PKM-PI ya, penerapan ilmu pengetahuan dan teknologi gitu. kemudian bidangnya yang akan dikerjakan adalah kewirausahaan. Bisa juga PKM pengabdian kepada masyarakat, bidangnya kewirausahaan gitu ya. Jadi, PKM-PM, tapi kegiatannya kegiatan wirausaha yang dilakukan. PKM-PI, tapi kegiatannya kegiatan wirausaha. Atau Anda ciptakan untuk diri Anda sendiri, yaitu PKM, kewirausahaan. Itu bisa Anda lakukan ya. Jadi, teman-teman sekalian, silakan coba berbagai macam kesempatan yang Anda bisa akses selama Anda menjadi mahasiswa. Itu yang pertama ketika Anda masih punya ide. Yang kedua ketika misalnya Anda sudah punya produk, sudah berjalan bisnis Anda gitu ya, Anda ingin bisnis ini semakin berkembang gitu ya, Anda bisa coba KBMI ya. Dan Anda juga bisa datang ke inkubator bisnis untuk dibantu menginkubasi bisnis Anda, sehingga bisnis Anda itu semakin berkembang dengan jaringan yang dimiliki oleh inkubator bisnis dan inovasi UNRAM. Itu sementara pengantar dari saya, untuk lebih lanjut nanti kita akan ikuti ya, pemaparan dari Kak Azizah. Kak Azizah ini juga sudah sangat pengalaman ya, menjadi mahasiswa yang berwirausaha. Nanti kita akan gali ide dari beliau, terkait dengan bagaimana sih berwirausaha selama jadi mahasiswa, dan bagaimana bisa konsisten untuk berwirausaha, tidak terganggu gitu ya, dengan satu pilihan setelah kuliah, itu kemudian hanya menjadi PNS saja. Jadi pilihannya cuma satu, dan tidak bisa melakukan apa-apa selain pilihan itu. Mungkin Kak Azizah di kemudian hari ingin jadi dosen, dan dosen yang paling sesuai dengan idealismenya dia, ya di Universitas Mataram. Kebetulan Universitas Mataram itu adalah perguruan tinggi negeri, ya otomatis Kak Azizah jadi PNS gitu. Tapi tidak menutup kemungkinan kan, sebelum Kak Azizah menjadi PNS, Kak Azizah sudah membuka lapangan pekerjaan yang demikian luas gitu ya, dengan jaringan wirausaha yang sudah diciptakannya gitu. Jadi ini bukan pilihan satu-satunya menjadi PNS ternyata ya, karena banyak alternatif yang bisa diupayakan gitu ya, untuk menjadi pilihan ya, masa depan ya bagi adik-adik sekalian, dan mumpung menjadi mahasiswa saat ini, bukalah Cakrawala berpikir kalian bahwa ternyata jalan kreatif ya, untuk sukses itu banyak gitu ya. Jadi nggak hanya satu jalan aja, banyak jalan yang bisa kita tempuh untuk meraih sukses, tanpa meninggalkan aktivitas utama ya, selama kita menjadi mahasiswa. Karena ya kita harus punya target untuk lulus, untuk memenuhi semua kompetensi yang harus kita dapatkan selama kita menjadi mahasiswa ya, di program studi tertentu gitu ya. Tapi kita juga pengen punya jalan sukses gitu ya, yang itu linier dengan apa yang kita sudah pelajari gitu. Untuk itu, maka Anda harus temukan jalan-jalan sukses itu gitu ya. Jalan sukses itu ya, selama Anda menjadi mahasiswa ya, aktivitas yang direkognisi gitu ya, di dalam kegiatan akademis itu bisa Anda akses, Anda upayakan ya. Untuk dari saya ya, untuk waktu yang diberikan kepada saya, saya kira cukup dulu ya, nanti lebih lanjut kita akan diskusi. Selebihnya saya kembalikan kepada moderator, dan moderator mohon untuk dilanjutkan pada materi berikutnya. Terima kasih. Baik, saya ucapkan terima kasih kepada Bu Ica yang sudah memaparkan materi pertama tadi. Kemudian selanjutnya kita beranjak ke narasumber kita yang kedua, yaitu Kak Azizah. Kebetulan beliau juga sudah ada di room zoom. Pada Kak Azizah, waktu dan tempatnya saya persidurkan. Oke, terima kasih ya Adit. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Oke, terima kasih Adit semuanya ya. Oh iya, ini slide saya ya. Bisa ditayangkan, Dik? Sudah, Kak. Oke, bisa slide show. Sudah di slide show ya? Ini kecil ya kelihatannya kalau di slide, Kak Azizah. Bentar, Kak. Bentar, Bentar. Oke ya. Oke, sembari kita menunggu socialnya. Alhamdulillah, kita bisa bertemu ya teman-teman di sore yang singkat ini. Namun, meskipun bentar aja, tapi bincang manfaat penuh, bincang manfaat, bincang talk show kewirausahaan penuh manfaat ya. Sebelumnya, saya ucapkan terima kasih kepada Ibu Ica ya, mentor saya. Masya Allah, beliau ini banyak yang mahasiswa dibina. Kalau untuk kewirausahaan, lesbunya itu luar biasa ya. Selalu berhasil kalau saya lihat ya. Mungkin ada yang gagal, tapi ya beberapa lah. Contohnya kayak Jonas ya. Kemudian ada kemarin juga dari MT Alkafi. Itu tentang literasi dan sebagainya. Jadi kalau beliau yang handle nih, yang ngecek-ngecek karya mahasiswa nih, insya Allah lolos lah gitu ya. Karena beliau sudah berpengalaman. Kemudian, kepada Kubinov Unram juga ya, yang sudah membimbing kami ya, untuk berwirausaha. Beberapa hari yang lalu, saya sama Adit ya, jadi tenan di acara Widuri. Wirausaha digital kreatif ya, dari Kemenpareka. Itu acaranya keren banget ya, karena di Mandalika aja yang dikasih offline, sedangkan untuk di lokasi lain itu dikasih secara virtual gitu ya. Jadi tentu beda ya, face-to-face-nya, kemudian chemistry-nya untuk kegiatan yang offline. Di sana kita dilatih oleh mentor-mentor yang profesional. Kalau saya ikut kemarin itu, subsektor fashion ya, jadi ketemu mentor yang udah biasa, warawiri ke luar negeri. Beliau udah ngarahin, oh gini nih bagusnya buat produk Azizah dan lain sebagainya gitu. Kemudian kalau Adit, kemarin ikut yang fotografer ya. Jadi, Masya Allah dari sana kita bisa dapat banyak insight baru. Dan semoga hari ini kita bisa berbagi ke teman-teman yang belum berkesempatan ikut Widuri. Jadi, mungkin beberapa waktu lagi akan ada Widuri yang lainnya, tapi tentu dengan momen yang berbeda ya. Karena Widuri kemarin dari Kemenparekraf itu tentang bagaimana kita bisa berwirausaha secara mandiri tentunya di era digital ini. Karena menyambut momen MotoGP 2022. Nah, jadi buat teman-teman yang pengen berwirausaha ya, seperti katanya Bu Ica tadi, jangan takut untuk mencoba ya. Ada nggak adanya modal tuh kalau kita udah berani ya, udah kita be brave gitu, insya Allah akan ada jalan. Where is the will, there is the way. Jadi, saya juga modalnya berani ya teman-teman. Nah, oleh karena itu nanti akan saya ceritakan pengalaman saya dulu nih teman-teman, supaya nanti teman-teman nggak mikir, eh Aziza ini teori doang gitu ya. Nah, saya ceritain dulu pengalamannya, baru nanti dari pengalaman itu saya bisa meramu gitu. Teori yang bisa teman-teman mungkin implementasikan. Oke, next slide di Adit. Oke, next slide ya. Pengalaman dari yang sekarang-sekarang ya sampai yang terlama. Sekarang ini kami buat namanya pas pakaian adat secara I. Kenapa kami buat pas? Karena banyak sekali ya customer ya, pelanggan yang orang-orang yang kiranya butuh pakaian adat, tapi mereka nggak maunya yang ketat gitu. Atau yang nyaman lah kalau orang bilang yang comfortable gitu. Akhirnya karena kepedulian itu, kemudian melihat peluangnya, akhirnya membuat namanya usaha pas ya, pakaian adat secara I. Jadi, karena kita melihat masalah, kita pengen ubah masalah itu jadi berkah, muncullah ide gitu. Dan nama pas ini saya pikirkan teman-teman ya, nggak ujuk-ujuk. Misalnya sering saya lihat di jalan itu namanya kebaya butik dan sebagainya, tapi saya mikir kalau orang dengar itu kayaknya nggak akan cepat ingat gitu. Akhirnya brandnya dinamain pas. Ketika orang misalkan pakai baju brand kita, wih bajunya pas nih gitu ya. Jadi kan nyambung, cepat diingat, pendek, singkat gitu ya. Akhirnya kita membuat pas. Dan di pas ini teman-teman, seperti kata Bu Ica, ketika kita sudah belajar berjejaring waktu kuliah ya, kemudian setelah kita kuliah, itu kita akan mudah ya untuk meraup banyak pekerja. Kita akan berkolaborasi dengan teman-teman kita yang jadi pengangguran terdidik. Kita buka kesempatan untuk mereka. Karena sejatinya, ini bagusnya pengusaha ya. Pengusaha itu bisa membuka jalan baru yang lebih baik untuk orang lain. Jadi itu yang membuat saya tertarik juga terjun di dunia bisnis. Meskipun background saya pendidikan, teman-teman. Saya PGSD gitu ya, tapi saat saya ikut ESAI, Lomba ESAI waktu di luar daerah waktu itu, saya dapat data bahwa banyak sekali pengangguran terdidik, seperti katanya Bu Ica tadi, sehingga saya berpikir, berarti dua tahun ke depan saya nggak boleh cari kerja. Saya harus membuat pekerjaan gitu. At least saya sudah punya tempat kerja gitu. Sehingga ketika semester 3, 4 saya mulai magang, seperti Bu Ica tadi ya. Jadi administrasi di sebuah kantor, bagian admin di sebuah kantor waktu itu, part-time job gitu biar nggak ganggu kuliah. Terus abis itu tak mikir, ternyata kerja di orang ada plus minusnya juga gitu. Kita nggak bisa ngatur sendiri, yaudah. Kita coba bisnis kecil-kecilan dan lain sebagainya gitu kan. Akhirnya ketika saya selesai deskripsi, banyak yang nawarin sekolah-sekolah itu buat saya ngajar di sana gitu. Kalau nggak salah, sehingga saya tujuh sekolah. Ini bukan bermaksud SOMO atau gimana, tapi maksudnya kalau kita udah dilihat soft skill-nya ya, kemudian IP-nya udah bagus. Kalau IP bagus berarti dia hard worker kan orangnya. Orangnya kerja keras gitu. Ditambah lagi dengan pengalaman dia bekerja, part-time job, organisasi itu kita akan dilirik oleh lembaga-lembaga terkait yang relevan gitu sama skill kita. Jadi waktu itu ada tujuh sekolah gitu yang nawarin, Zah disini aja, gajinya segini banyak gitu ya. Tapi saya mikir kalau saya di sekolah padat banget gitu ya, dari pagi sampai siang itu pun harus ada kayak rapat, briefing, dan lain sebagainya. Sementara fashion-nya saya itu di bidang yang lain juga gitu. Kenapa nggak saya kembangkan ini gitu. Ada saya punya beberapa modal lah gitu ya, meskipun itu kalau dilihat ya cukup buat makan sehari-hari, tapi saya nekat gitu, saya berani, saya investasikan ini buat usaha gitu saat itu. Akhirnya saya diskusi sama orang tua gitu ya, diskusi dengan pribadi diri saya sendiri, konflik batin gitu lah. Karena masa-masa adik-adik kuliah sama fresh graduate teman-teman yang sekarang atau teman-teman yang gap year istilahnya belum lanjut studi atau belum jadi PNS, seperti kata Bu Cah itu adalah masa-masa rawan ya, di mana kalau kita salah circle, salah ekosistem, itu kayaknya jalan hidupnya tuh kayak ribet-ribet gitu teman-teman ya, atau kita bahkan bingung sama diri kita sendiri, saya buat jalan ini udah bener apa enggak gitu, saya udah di track yang bener atau enggak. Jadi di sana kita perlu diskusi sama diri kita sendiri juga ya, mempertimbangkan, diskusi sama orang tua, mentor, teman-teman kita yang udah berpengalaman gitu, dan lain sebagainya. Nah akhirnya saya memutuskan untuk terjun di dunia usaha gitu teman-teman. Motivasi terbesar saya buat Pak Kenada Syari ini adalah biar bisa bantu banyak orang teman-teman. Jadi di Pak Kenada Syari ini bukan saya sendiri aja gitu, tapi saya ngerekrut bagian media, rekrut bagian tim jahit, tim jahitnya itu ibu-ibu yang di sekitar kampung, yang udah kehilangan pekerjaan gitu ya, yang termasuk kelompok rentan yaitu mereka yang sudah diceraikan, mereka yang di PHK suaminya, dan lain sebagainya. Kemudian saya rekrut juga penenun ya, penenunnya masih-masih SMA, masih-masih kecil ya, masih asli kalau di sana itu. Kemudian ada tim designer juga, jadi anak-anak yang fresh graduate gitu kita rekrut, supaya mereka dapat pengalaman di sini. Ada yang jadi manajernya juga, karena insya Allah September 2022 saya akan pergi kuliah S2 di Malaysia, Alhamdulillah dapat beasiswa kemarin, jadi saya butuh manajer gitu, dan siapa manajernya? Adik saya sendiri. Kalau ada orang yang dekat, ngapain cari yang lain gitu ya, saya pengen adik saya itu juga dari dia kuliah, dia belajar gitu berusaha. Gitu teman-teman ya, nanti kita ngobrol lagi ya. Oke, next slide. Nah, ini juga penting teman-teman ya. Jadi awalnya cuma buat wanita nih pasnya pakaian adatnya, tapi setelah ikut pelatihan Widuri kemarin, banyak dapat memasukkan dari mentor, kemudian melihat peluang pasar dan lain sebagainya, sehingga kami berpikir kita akan membuat untuk pria juga, dan bukan hanya di suku Sasak, tapi suku lain juga, suku Sumbawa ya, Mbojo, kemudian suku Minang dan lain sebagainya, suku Papua dan lain-lain. Jadi target pasarnya lebih besar lagi setelah kita belajar gitu teman-teman. Oke, next. Nah, ini juga unik teman-teman. Semasa saya kuliah, saya suka nulis ya teman-teman. Jadi, Desember 2019 itu saya melihat masalah orang, gimana orang-orang itu pengen nulis, tapi mereka bingung gimana caranya. Di satu sisi, saya melihat juga permasalahan di masyarakat itu, masalah ekonomi. Dan saya bingung saat itu, bagaimana cara membantu mereka. Hati saya udah getar-getir gitu ya. Ya Allah, pengen bantu orang-orang itu, tapi gimana ya caranya gitu. Akhirnya, oh iya, saya kan punya skill, punya skill nulis. Kemudian karya buku Mahasiswa Muslim Dore Misa ini udah tersebar di Indonesia gitu ya. Bahkan ada yang pesen di luar negeri waktu itu. Coba deh, saya tawarin gitu teman-teman yang pengen belajar nulis, tapi sistemnya kayak donasi gitu gitu. Donation for Humanity. Jadi, mereka donasi dari uang yang mereka donasikan itu, waktu itu insertnya awalnya 100 ribu. Dari yang mereka donasikan itu, kita bantu pedagang-pedagang kecil yang ada di kampung gitu. Ya, sekedar untuk modal awal mereka lah gitu ya. Jadi, uang itu yang dikelola, kemudian bisa bantu banyak orang. Nah, Alhamdulillah sekarang NDOT ini, DOT ini sudah beranggotakan sekitar 550-an peserta pemula ya untuk Indonesia. Kita juga ada upgrade aplikasi biar teman-teman itu kalau nulis rasa cat gitu. Jadi gitu teman-teman, saya ngelihat, oh iya, ini ada peluang, saya punya skill. Saya bisa rekrut teman-teman jadi tim gitu. Di NDOT itu ada timnya juga pas, ada tim. Berbeda timnya sama NDOT gitu. Jadi, kita bisa kerja, satu kerja dua laba ya. Sorry-sorry, maksudnya kita itu bisa organisir ya teman-teman. Bukan berarti kita yang kerjain semua, tapi kita satu tim, bagi-bagi rezeki lah gitu. Jadi, nanti di tim medianya itu dapat, juga tim kelas manajemen dapat gitu. Jadi, semuanya dapat gitu teman-teman. Oke, next. Nah, ini juga ya. Sepertinya kalau saya pikirkan ya semua berawal dari sini, kalau dari track saya ya. Awalnya itu dulu saya nulis di status WhatsApp, saya bilang ketika saya wisuda itu, saya mengatakan kepada orang tua, ibu selempang, ini selempang perempuan inspiratif dari UNRAM. Kemudian ini selempang kumlaut buat ayah gitu dari UNRAM. Saya bilang, maafkan saya nggak bisa kasih apa-apa selama ini. Yang pantas pakai selempang ini orang tua gitu. Aziza sama sekali nggak pantas. Doakan suatu hari nanti bisa memberikan makota Al-Quran gitu. Akhirnya saya pause cerita itu ya, dengan tentunya terharu dan lain sebagainya, karena momen wisuda saat itu. Alhamdulillah ternyata banyak yang request gitu. Iy, ayo bukuin kisah kuliahnya dan lain sebagainya gitu ya. Dan Alhamdulillah kemudian membuat buku ini gitu. Nah, apakah seorang penulis buku itu miskin? Tentu tidak teman-teman. Ternyata dari penulis buku kalau kita kreatif untuk menulisnya, orang suka, kemudian kita pintar untuk manajemen memasarkan ya, itu banyak banget yang akan tertarik. Nah, dari income nulis buku ini, Alhamdulillah kami bisa memberdayakan ya para marketer online. Jadi misalnya mereka nih dapat satu jualan, mereka dapat komisi. Tentu juga bisa bantu ekonomi keluarga ya. Dari sini Alhamdulillah bisa memberikan SPP gitu untuk sekolah adik-adik. Jadi, teman-teman gali lah potensinya ya. Saya juga dulu banyak ya gagalnya ya. Jadi habiskan jatah gagalnya selagi masih muda gitu. Daripada waktu kita digunakan untuk uring-uringan ya, males-malesan, mager-mageran, stalking, kemudian nongkrong nggak jelas, atau ngomongin orang ya, mending kita gali potensi diri kita sendiri. Banyak orang yang nanya, kok bisa ya Ziza banyak sekali skill-nya gitu. Dari speaking, misalkan terus nulis, sekarang bisnis, gitu ya, dan sebagainya. Nah, itu butuh proses yang panjang, teman-teman. Tidak hanya sekali kita coba, tapi kita berkali-kali coba gitu. Karena belum ketemu ya passionnya saat itu, jadi dicoba gitu. Kalau misalkan kita suka, kemudian kita ada peluang untuk menguasain gitu ya. Ada lingkungan kita yang mendukung juga. Kalau nggak ada lingkungan mendukung, coba cari ya, supaya lebih baik. Tugas aja grab gitu. Seperti kata Bu Cak, jangan tunggu investor gitu. Saya juga gitu dulu. Pas ini, lucu banget ceritanya. Jadi, waktu itu saya dapat nominasi Duta Jambore ya, di Lombok Tengah. Dikasihlah saya kain tenun. Kemudian, ya semacam alat-alat gitu dah untuk adat. Nah, akhirnya saya mikir, saya kan nggak mampu beli kain tenun. Ya udah deh, saya pakai ini aja gitu ya. Awalnya orang nggak tertarik gitu. Ih, apa sih aneh gitu ya. Masa pakaian adat kayak gitu, rok panjang dan sebagainya gitu. Oh, saya mikir kayaknya mereka belum tertarik karena belum ada fotonya nih. Akhirnya, ya udah saya ke studio gitu ya. Sekalian waktu itu foto beasiswa. Saya foto, coba dipromosiin. Alhamdulillah banyak yang tertarik. Dan kemudian sekarang jadi bisnis ya. Kita akan upgrade jadi CV atau mimpi besar teman-teman itu adalah jadi perusahaan gitu ya. Jadi gitu, jangan pernah takut untuk mencoba teman-teman. Kalau kita gagal, kalau usaha kita itu baik, kita dapat pahala dari Tuhan ya. Jadi jangan pernah takut untuk mencoba. Coba aja gitu. Selama niat kita untuk bantu banyak orang tuh, Tuhan itu akan datangkan orang-orang baik yang akan membantu kita. Saya sering dapat orang-orang yang, malah dia yang nawarin gitu. Kayak kemarin saya sempat nyari rumah, buat tempatnya pas sama nudot gitu. Ya, kita mau kontrak lah. Yang murah-murah kita cari ya. Setelah kita ngobrol-ngobrol, cari kemudian link dan lain sebagainya. Ternyata, Alhamdulillah, ada yang nawarin, ini aja pakai, saya nggak pakai rumah ini, dia bilang. Berapa sewanya? Saya tanya. Gratis lah, dia bilang. Serius? Jadi iya gratis gitu. Jadi, gitu teman-teman. Kalau kita udah niat bantu orang, itu orang-orang akan dikirimkan oleh Tuhan untuk bantu kita. Oke, next. Next, D. Adit. Nah, ini teman-teman ya, saya kasih bocoran ya, setelah pengalaman saya berapa tahun berarti. Saya tuh, wira usaha kayaknya sejak SMA, teman-teman. Tapi, seperti kata Bu Ica tadi ya, coba-coba, gagal, kemudian, ya putus asa gitu, nggak ada modal dan lain sebagainya. Sampai waktu itu nggak bisa pulang kampung karena habis buat jualan gitu ya. Dari bertahun-tahun pengalaman itu, beberapa hal yang bisa saya simpulkan ya. Yang pertama, ternyata ide kreatif itu berawal dari peduli, teman-teman. Dari kepedulian kita. Kalau kita udah peduli sama lingkungan kita, maka ide kita itu semakin kreatif. Dan itu saya rasakan. Ketika saya peduli lingkungan, saya ikut lomba apapun, saya ikut kesempatan apapun, itu biasanya berhasil. Tapi kalau idenya itu buat cuma pribadi diri kita gitu ya, buat ya cuma personal kita, biar kita kaya sendiri gitu ya, biar beli mobil dan sebagainya, itu biasanya kalau niatnya udah nggak benar ya, alamatnya akan salah juga gitu. Jadi pertama, peduli ya teman-teman. Dengan kita peduli, kita akan semakin banyak menyerap orang-orang yang positif. Energi kita akan semakin besar menyerap orang-orang yang positif. Kemudian yang kedua, berdoa. Dengan kita berdoa nih teman-teman, hati kita akan jadi tenang. Kemudian rasanya ya, hal-hal yang sulit tadi itu akan dimudahkan. Kalau ini teman-teman sepertinya sudah pada tahu ya. Jadi kalau saya kesusahan tuh, saya nggak cari manusia dulu. Misalkan saya kesetan modal nih. Saya cat buca bu, tolong dong bantu modal. Tapi yang pertama itu saya minta dulu ke sang pencipta gitu. Ya Allah bantu gitu ya. Modal nih kurang segini gitu ya. Jadi bisa gitu teman-teman. Kemudian ketiga, ciptakanlah, buatlah karya-karya yang bernilai. Banyak orang yang saya lihat berwirausaha, tapi karyanya itu kurang bermanfaat. Ya teman-teman tahu sendirilah apa itu ya. Teman-teman udah dewasa tahu lah ya. Jadi kalau teman-teman mau usahanya berdampak, kemudian sustainable, atau berkelanjutan, saya sarankan buat yang bernilai. Karena dulu saya waktu SD juga pernah terjebak ya, di usaha yang kurang bermanfaat, bahkan merugikan orang lain gitu saat itu. Dari sana saya belajar, ternyata uangnya banyak, uangnya banyak tapi cepat habis juga. Jadi kayak kurang berkah gitu loh. Nah jadi kalau kita buat usaha ya, yang bernilai gitu teman-temannya, bermanfaat, tidak merugikan orang lain. Kemudian yang keempat, kolaborasi. Nah ini penting teman-teman, kolaborasinya. Jadi jangan takut buat, misalkan yang baru-baru usahanya, kemudian kayak takut gitu. Ih saya pengen di bidang fashion kayak Kak Azizah, tapi saya nggak bisa desain, saya nggak bisa jahit. Siapa bilang saya bisa jahit ya teman-teman? Saya udah kursus, tapi saya nggak fokus. Jadi saya nggak bisa jahit. Tapi apa yang saya lakukan, saya lihat potensi di sekitar, oh ya ini bisa jahit dia nih, yaudah saya bicarakan gitu. Mau nggak jadi timnya pas, kalau buat segini, segini bayarannya, menurutnya gimana gitu, kita akat gitu kan. Terus dia bilang, wih mau banget, tolong sekarang sepi deh, bilang pandemi gitu ya. Jadi kita kolaborasi teman-teman. Modelnya, kalau saya sih banyakkan kolaborasi gitu ya. Saya lihat teman-teman yang, dia punya skill gambar, yaudah saya jadikan ilustrator, saya tawarin gitu. Dia punya skill fotografer, mau nggak foto ini set pria, sasak, mau foto produk nggak, dan sebagainya gitu. Jadi kita saling bantu kolaborasi. Kemudian yang kelima, jiwa bertumbuh ya teman-teman. Nah ini seperti kata bucak tadi. Jadi, koma bukan titik ya. Kita boleh berhenti sejenak, untuk menata hati kita, tapi kita juga perlu untuk lanjut kembali untuk bergerak, agar jiwa kita terus bertumbuh. Jadi kalau ada kesempatan, misalkan meskipun kesempatan itu kelihatannya mendadak gitu ya, atau mungkin kita rasanya kayak kurang berdaya gitu, kesempatan itu, kalau bisa dicoba aja dulu. Nggak tahu nanti gagal gimana-nya, akan jadi pengalaman gitu teman-teman. Ya kemarin Widuri itu mendadak juga ya, tapi saya pikir, oh impact ke depan ini besar gitu ya, jadi saya harus ikut gitu. Di Widuri kemarin itu kita belajar ya, bayangkan dari jam 9 pagi sampai 10 malam. Jadi benar-benar kita diajarin, karena time flash so fast, cepat banget waktu gitu. Akhirnya dari sana kita dapat banyak pelajaran. Nah gitu teman-teman ya. Jadi tetap semangat buat teman-teman semua, yang masih kuliah, fresh graduate, terus yang udah selesai kuliah dan sebagainya, saya yakin teman-teman yang ikut sharing pada sore hari ini itu punya potensi usaha, tapi berbeda-beda, entah itu usaha di bidang jasa, atau usaha di bidang barang. Karena kita, ini teman-teman ya, banyak sekali pengangguran, dan saya ingat quote bahwa, ketika di sekitarmu pekat dan gelap, maka curigalah, kamu yang diutus di sana untuk menjadi penerang. Oke, sekian dari Kak Aziza, Adit ya, sama Bu Ica juga, terima kasih. Nanti kita ngopel pas di pertanyaan ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Saya ucapkan terima kasih banyak kepada Kak Aziza, yang sudah memberikan begitu banyak insight ya, untuk kita di sore hari ini, berhubung hujan ya, jadi ada yang membuat kita semakin hangat, dan juga termotivasi ya, untuk terus bergerak seperti itu. Ya, selanjutnya kita beranjak ke sesi diskusi kita. Silahkan bagi teman-teman atau peserta, yang ingin mengajukan pertanyaan, bisa dengan menggunakan kolom chat, bisa juga, mengklik ikon angkat tangan ya, kemudian jangan lupa disebutkan namanya, kemudian ditujukan kepada siapa pertanyaannya, dan baru menyampaikan pertanyaan seperti itu. Silahkan teman-teman semua. selamat menikmati. Terima kasih. 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 Dua Tiga Oke terima kasih banyak Terima kasih untuk semuanya Semoga mendatangkan keberkahan Untuk kita semua Semoga juga bisa berlanjut Dan bisa memanfaatkan Media inkubator bisnis dan inovasi Di Universitas Mataram ini Untuk jalan sukses adik-adik sekalian Kak Aziza terima kasih Untuk waktu yang disediakan Untuk kita semua Oke ibu juga Terima kasih juga Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Waalaikumsalam Terima kasih banyak Bu Ica atas ilmu yang sudah diberikan Semoga leka sembuh Bagi semua keluarganya Amin Saya izin untuk melanjutkan Kak Aziza ada pertanyaan dari Saudara Periansah Minta tips Dimana sih caranya agar usaha Yang dilakukan bisa Berkelanjutan Atau sustainable Seperti itu Biar gak setengah-setengah Wah Keren nih pertanyaannya ya Silahkan Kak Aziza Oke ya Terima kasih Ferry ya Terus pertanyaannya Ini senior saya juga nih Ternyata yang ikut nih Senior-senior saya ya Oke Kata Ferry nih Gimana Biar usaha kita itu sustainable Atau berkelanjutan Kalau tips dari saya sih Biar berkelanjutan itu Kita butuh tim Jadi kita bukan superman Tapi kita super tim Nah contohnya Saya tadi kan Saya akan pergi lanjut S2 ke luar negeri Masa saya tinggalin Semua usaha gitu kan Sayang banget NDUT udah Membernya 550-an ke atas Terus pas Udah pelanggannya banyak Timnya banyak gitu ya Terus mahasiswa Doremi Dan sebagainya Karya-karya buku lain Juga banyak pelanggannya Sayang banget kan Kalau gak dilanjutkan gitu Jadi biar Sustainable itu Menurutku sih Kita harus mengumpulkan Tim ideal Tim ideal itu apa Mereka yang punya satu visi Ada orang yang cuman Cari cuan ya Ketika satu tim Tapi ada orang yang memang Mereka itu Ingin menebar kebermanfaatan juga Makanya Kalau saya rekrut tim Pertama saya jelaskan Ke mereka itu adalah Saya gak bisa kasih Apa-apa gitu Meskipun ada Nanti mungkin awal-awal Saya kasih segini Untuk kedepannya Kalau misalkan Jobnya lebih banyak Kemudian kita Keuntungannya lebih banyak Saya kasih lebih banyak gitu Bonusnya lebih banyak Dan saya selalu Memprioritaskan tim Misalkan saya dapat Uang transport dari kegiatan apa itu ya Pasti saya kasih Ke tim Entah itu belikan mereka Merchandise Atau mungkin Baju buku Dan lain sebagainya ya Terutama buku Karena buku ini adalah investasi Leher ke atas Kalau kita kasih mereka Hadiah buku Itu tanda kita Sangat peduli Sama tim kita gitu Buku yang tentunya relevan Sama skill team Atau mungkin skill Yang mereka sedang butuhkan Entah mereka kuliah Atau lain sebagainya Jadi lebih kesana sih Kalau aku Bangun tim yang ideal Tim ideal itu Biasanya kalau di dunia bisnis Ada yang jadi Leadernya ya Tentu ada yang Mengarahkan gitu Kemudian Sorry sorry Sebelum leader itu Kita harus cari mentor dulu Jadi Sangat pentingnya mentor Kalau kita belum dapat Harus dapat Saya sebagai Orang yang terjun di dunia bisnis Saya punya mentor gitu Beberapa mentor Mentor di bidang fashion Di bidang kepenulisan Dan lain sebagainya Jadi kita butuh mentor Nah Kalau untuk struktur tim Biasanya sih Kalau pengalaman saya Pertama leader Kedua Kita butuh banget Namanya media Nah jadi di bidang media ini Nanti Yang akan membantu kita tentunya Karena Nanti Sosmed kita itu Kayak wajah dari bisnis kita gitu Jadi medianya dicari juga Kemudian yang ketiga Akuntan Nah Ini juga penting Teman-teman ya Supaya Uang kita gak kecampur Sama uang bisnis Saya seringnya dulu Jadi kita butuh akuntan Ih Kan Bayar akuntan mahal ya Rekrut yang baru-baru Selesai kuliah itu ya Jadi Kita bisa Bangun dari nol bersama gitu Karena Manisnya hidup itu Setelah kita berjuang Kita kasih tau dia D Saya punya ini Bisnis kayak gini Saya baru bangun dari nol Mau gak Kayak Sistemnya freelancer gitu Jadi Gak bisa kita Kasih kayak UMR ke atas gitu ya Kalau dia bersedia Berarti dia memang orang yang ingin berproses Kalau tidak Ya Berarti Bukan di kita tempatnya Mungkin dia punya Kesempatan yang lain gitu ya Jadi gitu ya Pertama leader Kemudian Apa namanya Media Terus Harus ada Accountant Akuntannya Habis itu Ada Quality Control Nah jadi Dia yang Ngecek-ngecek ya Bagian Produksi Dan sebagainya Jadi Dia akan mengawasi Dan sebagainya Banyak sih itu Fokusnya Itu beberapa Orang yang perlu Ada di tim kita gitu Terutama orang-orang kreatif itu Bagus banget Kita Rekrut Dan Kalau bisa cari Orang-orang yang Spiritualnya bagus Minimal dia Pengen berubah gitu Dia gak cuman Stuck di sana Tapi dia Ada keinginan untuk Berubah jadi orang Lebih baik Karena susah kita Kalau satu tim itu Orangnya gak mau Berpikiran maju Susah gitu ya Jadi gitu teman-teman Harus kita bangun Tim ideal dari sekarang Begitu mungkin Ferry Mungkin ada Feedback dari Ferry Terima kasih Kak Zizah ya Untuk Jawabannya Ini langsung Di Respon Cepat Ini sama Mantap Semangat Semangat Ferry Apa usahanya Ferry Mungkin bisa diceritakan Ya silahkan Kak Ferry Usahanya apa ini Supaya kita Inkubasi nanti Terima kasih Jawabannya Alhamdulillah Sangat membantu Alhamdulillah Untuk Kemarin Ferry pernah berusaha Buat Bibit Terus kan Bidang pertanian Walaupun gak agro-eco Kayak adit kan Tapi di agribisusnya Jual benih juga Tapi di lambat laun Memang Karena itu Benar yang dikatakan Azizah tadi Mungkin karena Ferry Sendiri Kayak gitu Sendiri Kayak gitu Jadi kurang jalan Mungkin Hancornya di sana Tapi plan selanjutnya Insya Allah Salome Dompu Minta doanya Jadi ini lagi Lagi dipersiapkan Ini mungkin nanti Minta rekomendasi Mentor dari Azizah Tapi mungkin itu Azizah mungkin nanti Diskusi lagi Soalnya lagi di rumah Terima kasih Oke Terima kasih Semoga berkah Terima kasih banyak Kak Ferry Mungkin Kak Azizah nanti Bisa kita bantu ya Melalui Siapannya mentor Kemarin yang Bidang pertanian Di Apa namanya Di Waktu Widuri Seperti itu Oh iya Betul Ada kemarin Yang dari ini Mungkin nanti Bisa tanya-tanya Juga di sana Seperti itu Saya lanjut Untuk pertanyaan Yang selanjutnya Ini dari Sedari Fatim Nur A Saya tidak tahu Apa Pertanyaannya A itu Pertanyaannya itu Bagaimana Cara untuk Mempertahankan Semangat berwirausaha Terutama untuk Kita kaum muda Seperti itu Silahkan Kak Azizah Dibagi tipsnya ini Wow Keren ya Pertanyaannya Cara Agar survive Di bidang Wirausaha Jadi Seperti kata Bu Ica Tadi Kalau kita ingin Membesarkan usaha kita Kita perlu investor Tapi sekali lagi Kita jadi Kita jangan jadi Pengemis Minta sana sini Kita juga Harus mandiri Jadi supaya kita Tetap semangat Itu sebenarnya Teman-teman Sudah pada tahu Gimana caranya Biar usaha ini Terus Ada penghasilan Terus bisa bantu Banyak orang Bantu tim Itu gimana caranya Kita terus Belajar tentunya Berkolaborasi Terus ada ide-ide baru Yang kita Wujudkan Karena Percuma Kalau kita banyak ide Teman-teman Kalau kita Tidak mewujudkannya Itu juga It's nothing Jadi kalau teman-teman Sudah punya ide Analisis SWOT-nya tadi Jika itu untuk Orang banyak Bermanfaat Wujudkan Teman-teman Meskipun Pelan-pelan Tertati Dan lain sebagainya Jadi Kalau saran saya Buat Fatim Tadi udah sih sebenarnya Tim ideal Terus Pertama Untuk Fatim itu Setelah kita punya Tim ideal Cari investor Juga Entah itu Mau gagal Atau enggak Karena kita enggak tahu Apakah Proposal kita Diterima oleh investor Atau mungkin Kita akan dikasih Pelanggan-pelanggan Yang Setia Yang Bahkan Mereka itu Terus belanja Di kita Jadi Beda-beda Peluang riskinya Jadi Fatim bisa Cari investor Peluang investor Kemudian Yang Kedua Kalau pesan Gajah sih Terus belajar Itu sih Karena Time flash so fast Waktu begitu cepat Kalau sekarang Misalkan Fatim Udah selesai satu Ada kesempatan Biasiswa NTB Terus Fatim Di bidang Pertanian Jangan puas Sampai di sana Tapi cari lagi Ilmunya Lebih besar lagi Kalau ada kesempatan Why not Coba Kita gak tahu Pintu yang ini tertutup Pintu yang lain Juga akan terbuka Nah kemudian Yang ketiga Cari circle yang bagus Ya De Fatim Banyak Circle-circle yang bagus Untuk kita belajar Biro usaha Jadi Apa yang kita Dengarkan Baca Sama Teman-teman kita Mempengaruhi nanti Apa yang kita lakukan juga Di dunia bisnis Tentunya juga Jadi kita perlu Cari lingkungan-lingkungan Yang bagus Supaya nanti Di sana kita Bertumbuhnya Baik juga ya Begitu mungkin Untuk Fatim Ya Gimana Tanggapannya Fatim Apakah sudah Memuaskan Jawaban dari Kak Azizah Atau ada hal Yang mau Didiskusikan lagi Adik juga Boleh nambahin ya Kalau mau ya Saya Juga sedang Mencari ilmu Keren-keren Adik fotografer nih Semoga Jadi fotografer handal Siap Kak Kita jadikan Skill aja nanti Kak Saya lanjut Ke pertanyaan Ketiga ya Ini dari Sri Agustini Sri Agustini Izin bertanya Kak Gimana caranya Kakak Untuk bangkit dari Setiap kegagalan Yang sudah Dilewati tadi Gimana caranya Bangkit Kak Oke ya Luar biasa Pertanyaannya Sri Agustini Hidayanti ya Kalau dari Pengalaman Kak Azizah Gagal tentu ada ya Titik jenuh Juga pasti akan ada Tapi jangan lama-lama ya Bentar aja Titik jenuhnya Kemudian gagalnya Jadikan itu sebagai Koma Jangan sebagai Tanda titik ya Biar kita bisa Terus bergerak Nah gimana caranya Biar Bangkit dari Kegagalan tersebut Pertama sih Biasanya Kakak Evaluasi diri gitu Kenapa ya Misalkan Omset Bulan ini tuh Nurun gitu Evaluasi gitu Dari sana Setelah dapat Evaluasinya Oh ternyata Ini faktornya Setelah itu Kemudian coba Diperbaiki sistemnya Gitu ya Kita coba Bangkit Biasanya setelah Kesulitan Insya Allah Ada kemudahan Jadi disana Kayak bungkus Hadiah dari Tuhan Ya teman-teman Kalau teman-teman gagal itu Sebenarnya Teman-teman harus Ngucapin Alhamdulillah gitu Ada sesuatu Hadiah besar ini Yang akan kita dapatkan Tapi bungkusnya ya Kayak gini gitu ya Nanti kita dapat Manisnya itu Setelah kita buka Bungkusnya Jadi Itu sih yang selalu Saya pikirkan Ketika saya dicaci Dimaki ya Kemudian Dijatuhkan Dan sebagainya Saya mengucapkan Alhamdulillah Ini adalah Bungkus hadiah Dari Allah Untuk bisnis ya Kalau di dunia bisnis Insya Allah Nanti setelah ini Pasti akan ada Keajaiban Dan benar Satu hari Dua hari berikutnya Itu ada keajaiban Jadi kita pikirkan Masalah yang ada Di bisnis itu Adalah sebuah Bungkus Hadiah dari Tuhan Kemudian yang kedua Bagaimana Cara bangkit ya Cara bangkitnya Jangan ngurung diri ya teman-teman Ketika teman-teman gagal itu Ya Istirahat cuma sebentar gitu Tapi Keluar gitu Cari inspirasi Entah itu dari buku Youtube ya Ketemu mentornya gitu Ketemu sirkelnya Jadi jangan diem aja Kalau kita diem-diem itu Kita malah sakit ya teman-teman Pikiran itu yang buat kita sakit Tapi kita eksplor lagi gitu Pasti Dari hasil kita diskusi itu Akan ada hal-hal baru Buku yang saya rekomendasikan Buat teman-teman baca Yang berdampak di Mindset saya ya Di bidang usaha juga Teman-teman bisa baca Magnet Rizki Karya Nasrullah ya Itu bukunya bagus banget Ya teman-teman Kayak Nginstal mindset kita banget Pokoknya Gitu mungkin ya Adit Terima kasih Dik Baik Saya ucapkan terima kasih Banyak ya Kak Aziza Yang sudah Memberikan jawaban Yang sangat luar biasa Ini saya rasa Bukan cuman Pernanya aja Yang mendapatkan insight Termasuk saya juga Apalagi mendapatkan Insight-insight baru Dari Kak Aziza Saya izin lagi satu Ini ada pertanyaan Dari Saudari Lasiem Itu pertanyaannya Pertanyaan itu Nah ini Kak Biasanya kan Di dalam Kita memulai usaha itu Pasti Ada orang yang memiliki Usaha yang Sejenis mungkin ya Ini setelah saya baca Pertanyaannya itu Jadi Gimana sih caranya Agar kita itu Tidak terkesan Bersaing gitu Dengan orang Seperti itu Tetapi Lebih kepada Bagaimana kita Membangun jaringan Seperti itu Mungkin gimana Kak Supaya tidak terkesan Kita bersaing Seperti itu Oke ya Keren sekali Pertanyaannya Ini sering terjadi ya Jadi Kita kayak bersaing Sama guru kita sendiri Sering banget Yang terjadi Cek-cek Suara saya jelas Jelas Kak Oke ya Nah pertanyaannya Adalah Apa dia bilang Bagaimana caranya Agar tidak terkesan Untuk bersaing Dengan mereka Oke ya Jadi Seperti yang saya katakan Tadi ya Lassim Ketika kita mau Terjun berbeda usaha itu Kita analisis Swart dulu Strength ya Apa kekuatan Dari bisnis Yang akan kita Jalankan Kemudian Weaknessnya Kelemahannya apa Mungkin termasuk tadi Kelemahannya Yaitu sudah banyak Yang menjalankan Usaha yang seperti ini Kemudian S, W, O Opportunity-nya Peluangnya apa Kemudian Threat ya Apa ancaman Di depan Nah jadi Kalau kita udah Analisis di sana Kemudian lebih banyak Yang kita lihat Dari Positifnya ya Dari strength-nya Kemudian Dari peluangnya Tadi lebih banyak Gas aja gitu ya Tapi Kak Saya yakin Sama usaha saya ini Meskipun Saat saya analisis Awal Kok banyakan ruginya ya Nah Itu lagi teman-teman ya Ada dalam Buku Yang pernah saya baca ya Bukunya bilang gini Bagus Bagus banget bukunya Bukunya bilang gini Ada tiga Ada tiga cara Ada apa Ada tiga cara Untuk menikmati kehidupan Seni untuk menikmati kehidupan Yang pertama Adalah Kita mengetahui Apa yang kita suka We know what We are love Apa yang kita suka Itu kita jalankan Kemudian Yang kedua Tentang Fashion ya Jadi Fashion itu kayak Kita greget Untuk melakukan hal itu Itu gue banget gitu Misalkan Misalkan nih Adit misalkan Fashionnya fotografer Dia tuh rela Nggak dibayar gitu Dia tuh rela Panas-panasan Dia itu rela Berjam-jam untuk Belajar fotografi Atau Fotoin orang gitu ya Awal-awalnya Sebelumnya jadi profesional Itu memang udah Passion dia gitu Dan yang ketiga Adalah Value ya Jadi bernilai Nah Dan menariknya Di buku ini adalah Dikatakan Kalau kita sudah Gagal berkali-kali Di bidang itu Dan Sepertinya kita Nggak ada peluang Di sana Tinggalkan gitu Teman-teman Meskipun kita ngerasa Ini Ini memang Pasien saya gitu Tapi Tantangan di depan Itu udah semakin Jauh gitu ya Teman-teman Bayangkan sekarang Mulai kita Di uji coba ya Di lombok ini Dari gempa Kemudian pandemik Apa lagi namanya Itu nanti ya Nggak tahu tantangan-tantangan Kedepan Jadi Kalau udah Kita gagal Beberapa kali gitu Yaudah tinggalin Kayak saya dulu Saya pernah gagal Di suatu bidang gitu ya Yaudah Itu memang Bukan Bukan bidang saya Kayaknya gitu Akhirnya saya tinggalkan Jadi gitu sih Tapi Pesan penting sih Buat LASIM ini Berkolaborasi ya Seperti katanya Adit tadi Jadi Kalau kita perhatikan Bank-bank syariah Sekarang itu Bank Sorry Bank BRI Bank BRI syariah Bank mandiri syariah Sama Bank BNI ya BNI syariah Bank nasional Indonesia syariah Itu mereka Merch ya Ngelebur jadi satu Bank syariah Indonesia gitu Jadi Tiga bank syariah Itu Jadi satu BSI Dan apa yang terjadi Wow Luar biasa dampaknya Teman-teman Sistemnya semakin Bagus Kemudian Karyawan yang dibutuhkan Juga Orang-orang yang Kompatibel Dan ini Sudah sering dilakukan Di perusahaan-perusahaan Besar di luar negeri Gak cuman Di Indonesia aja Jadi kolaborasi sih Misal LASIM ya Senior-senior itu Selatuh rohim gitu Di sana Kasih tau Itikat baik kita Kak Saya pengen buat usaha Kayak gini Ini bukan Bermaksud untuk Menyaingi gitu Tapi kita pengen Kolaborasi gitu ya Kita saling mengisi Kita katakan Seperti itu Kakak Jarin saya gini Mungkin saya bisa Bantu yang ini Biasanya saya Saya gitu sih Saya kolaborasi Biasanya Karena dengan Kita berkolaborasi Kita akan Semakin Besar peluangnya Untuk Menggapai mimpi-mimpi kita Oke gitu ya D-Adit ya Ya Terima kasih Kak Aziza Atas jawabannya Saya tanyakan ya Kepada Saudari penanya Gimana nih Jawaban dari Kak Aziza Kira-kira Sudah memuaskan Atau Ada yang Mau Didiskusikan lagi Seperti itu Oke Saya rasa Cukup Kak Aziza Berhubung Waktu juga nih Karena kita di Apa nanya Di kantor ya Ini Oh luar biasa Perjuangannya Semoga Ini hadiah Dari Allah ya Buat teman-teman Yang sudah lelah-lelah Satpamnya Nanyain nih Oke Terima kasih banyak ya Nanyain apa Mau ikut gak Beliau nunggu Kita balik Soalnya ada Kegiatan Kayaknya beliau Juga nih Ya mungkin itu Kak Aziza ya Saya ucapkan Terima kasih banyak Kemudian teman-teman Yang sudah Bergabung Dalam Apa namanya Dalam Talkshow kita Pada sore hari ini Insya Allah Nanti akan ada Talkshow-talkshow Lanjutan lagi Berhubung Gimana caranya kita Menjadi seorang Wira usaha ya Mungkin ini Menjadi Pemancing kita ya Mungkin nanti Kita akan Segera Release kembali ya Kita undang Mentor-mentor Yang Bagus Untuk Membantu Teman-teman semua Untuk Berproses Yang menjadi seorang Wira usaha Seperti itu Ya Saya ucapkan Terima kasih Kak Aziza Dan teman-teman semua Sebelum kita Sama-sama Dari Zoom Meeting ini Izinkan saya Untuk Menutup Kegiatan kita Pada sore hari ini Namun sebelum itu Saya mengucapkan Terima kasih banyak Dan permohonan maaf Apabila ada Salah-salah kata Ataupun Tingkah laku yang Kurang berkenan Ataupun Tadi yang Menunggu terlalu lama Juga ya Saya mohon maaf Yang sebesar-besarnya Mewakili Lembaga Inkubator Bisnis Dan Inovasi Universitas Mataram Saya Mohd Haryaditya Beratama Selaku moderator Izin pamit Undur diri Kita bersama-sama Menutup Kegiatan kita Pada sore hari ini Dengan melapaskan Alhamdulillah Alhamdulillah Rabbil Alamin Sekian Assalamualaikum Warahmatullahi Wabarakatuh Selamat menikmati